Oke balik lagi ke channel nggak jelas gue ini ya gue mau nge-review video-video yang nggak jelas deh ya namanya juga video nggak jelas ya enggak usah komen ya Oke gini jadi ini adalah pulpen ya silver ya silver USA jadi ini yang goldnya ya jadi ini adalah pulpen peninggalan almar orang pokok gue dari bentuknya eksotis banget dan gue suka banget karena jujur ini ya boleh dibilang tuh harganya mahal juga kalau misalkan dari dulu sekitar 500 ribuan itu tahun 1900 ya pokoknya 90-an ya jadi kalau misalkan harga sekarang tuh harganya bisa ya jutaan lah bisa 5 jutaan atau apa ya karena pulpen ini pasti banyak kenangannya juga karena ini adalah punya almarhum bokap gue dan ini juga gue jaga juga dan masih ya masih bagus juga lah masih mulus dan disini kan ada goldnya gitu makanya itu mahal jadi gue pertahanin dan ya masuk museum juga sih di rumah gue ya walaupun gue kepepet atau apa gue nggak mau ya namanya ngejual-jual barang yang bener-bener koleksi banget ataupun yang bener-bener bersejarah banget bagi gue dan gue nggak mau jual ya bolehlah dikatakan ini harga agak sedikit ya bagi orang kaya tuh murah atau gimana tapi bagi gue tuh bener-bener mahal dan banyak juga sejarahnya yang yang gue kenang juga ya itu dari almarhum bokap gue dan dari segi bentuk tuh gue nggak ada yang cacat ya jadi masih mulus juga ini sebenarnya ini peninggalan bener peninggalan dari almarhum bokap gue dan dari kondisinya mulus enak enak dipakai juga anjay banget enak dipakai ya maksud gue tuh kalau misalkan nulis tuh enak aja pas genggaman lo tuh pas ya nyaman aja pas lo nulis oke bener disini gue walaupun gue nge-review nge-review yang nggak jelas tapi banyak kok barang-barang yang bersejarah bagi gue ya itu sih yang gue anggap bersejarah ya tapi kan semua orang kan berbeda pendapat ya it's okay lah nggak papa jadi waktu kenapa sih gue mau nge-review pulpen almarhum bokap gue jadi gue kangen sama almarhum bokap gue dan ya gue selalu kirim alfatiha dan kebetulan gue nggak sengaja lihat pulpen ini oke kenapa gue nggak review aja ya walaupun dengan cara gue yang nggak jelas atau bikin video yang kurang bagus ya karena gue kan bukan youtuber handal ya jadi gue coba aja dulu ini menjadi konten ya semoga bagi kalian tuh bener-bener punya kenangan kenangan masing-masing ya pasti kalian juga punya kenangan masing-masing yang nggak harus di apa ya dipublikasikan karena gue jujur ya gue kenapa mau mengenang-ngenang itu karena gue selalu banyak kenangan ya kan pasti semua juga banyak kenangan yang paling indah asal jangan yang buruk-buruk aja karena ngapain sih kita mikirin yang buruk-buruk atau kenang-kenangan yang buruk kita harus move on gitu loh oke jadi ini gue mau lihat dulu kondisinya kayak gimana karena gue udah jarang juga megang nih pulpen karena ini udah lama banget dari sekitar tahun 90-an lah jadi gue jarang yang namanya pegang apa ya ballpoint nih kayak gini jadi ya udah gue bukanya dulu ya jadi di dalam ini ada bacaan rollable ya rollable ya ya karena ini sepertinya itu kayak tinta yang berisi air gitu ya rollable sebar ya maklum lah lidah gue kan lidah Arab jadi gue nggak bisa ngomong bahasa Inggris kurang lancar juga ya nah dan sini juga dari sisi kiri ujung-ujungnya juga ya bagus sih masih dengan barang yang tahun 90-an tuh awet lah dan ini juga masih bagus banget dari isinya sepertinya udah habis makanya tuh gue belum ya ngisi ulang atau gimana ya gue nggak tahu deh makanya gue mau awetin aja ya mengenang-ngenang sejarah saja lah makanya nanti ntar gue juga banyak mau nge-review review review masalah apa yang gue punya yang bener-bener bersejarah banyak kenangannya juga dan gue cuma mau bilang aja nih kalau misalkan emang banyak salah atau dari cara bicara gue kurang bagus atau gimana karena gue bukan penyiar radio juga ya dan ya semoga di video-video ini nggak bikin kalian bosen atau gimana gue cuma hanya sekedar menghibur kalian saja dengan cara nge-review nggak jelas dari gue atau gimana ya silahkan kalian berpendapat di komentar gue atau nge-DM bagi ya gue butuh kritik dan saran aja kalau misalkan anggap aja kita berteman lah dan jangan lupa di follow Instagram gue juga ya bagi kalian yang mau follow ya silahkan follow oke dan bagi kalian yang suka di subscribe aja ya jangan lupa di share juga oke hmm 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 hmm